Oke gue, saya baru datang nih di rumahnya Kang Andi Lagi main Lagi ajakan monten, Kang Andi katanya Montennya agak sore Berhubung saya ntar sore mau keluar gue Jadi saya montennya enggak bareng-bareng Ya gue ya Tuh, si Adit kameramen Andi Primitif Kelah hehehe, pak kawalat hehehe Saya si Adit makin itu dak Nah jadi Kang Andi mau monten akhir-akhir ini Sore, sore Sore, Kang Andi mah sore monten aja Jadi saya mah sekarang ya Udah beres Adan, sholat dulu Nah udah sholat, kita langsung Gaskun Nah oke gue Hari ini dikarenakan Montennya tidak jauh-jauh Kita monten di belakang rumah Kang Andi aja Dan kebetulan saya lihat disini ada Nanti pisang Kita akan mengolah pisang Dan kebetulan Saya juga nanti Oh bukan nanti Sekarang udah produksi ya Saya udah produksi Cemilan dari pisang berbagai rasa Pokoknya gue Nah Pokoknya tonton aja videonya Biar gak penasaran ya gue Jadi kita Menggunakan satu aja Gue pisangnya gue ya Tuh liat, kan susah ngambilnya Ini di tengah-tengah Pulau 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 Tuh liat, kan susah ngambilnya Kita cepat Kita cepat Cepat Jatuh Tuh 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 Tunggak bersantah Cepat Oke Tunggak bersantah Tunggak bersantah Tunggak bersantah Tunggak bersantah Tunggak bersantah eh eh takoi gitu wah ih karaka gerok hai 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 sakni kita kwer gue Terima kasih telah menonton! Nah berhasil gue Tuh Kita gunakan Pisang ini gue Yuk Gas kan gue Kita cuci dulu ya pisangnya Biar gak kotor Yuk kita gas kan gue Kita langsung alah ya pisangnya Oke gue Seperti biasa gue Kita siapkan dulu Buat Pembakaran gue Kita gunakan Akar gue Kita balikan aja gue Kita nyari lagi Buat sebelahnya Kita kasih belasan letet Kita siapkan buat bahan bakarnya Kita kasih belasan letet Uff selamat menikmati 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 sesuatu kita langsung persiapkan lagi apinya gue menurut Oke gue kita masukkan minyak sip sedikit lagi set minyak ini udah panas langsung masukkan aja kita tunggu sampai bener-bener garing gue pisangnya oke gue kalau minyaknya udah dingin kita tiriskan tuh sebagian ada yang tumpah tadinya ngigir menun katel aja deh barahi ya kita tiriskan dulu minyaknya gue tuh tisunya masih cuma ada kira putih cuma tuh bakennya minyaknya nah oke gue kita meracik pisang rasa green tea gue ya nah gue ini ada tisu gue biar minyaknya turun karena kita terus bawa saringan kita disini aja oh ya 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 nih kita langsung taruh disini gue kita campur sama bumbu green tea kita aduk-aduk ini kurang lebih gue kita kadita harus bener-bener tercampur seperti ini gue itu oke gue kalau udah gini coba kadikan tuh wadah nak gue nah tuh pengguna wih nah kalau pembuatan di di rumah tidak seperti ini gue jadi alat-alatnya steril ya kalau di rumah cuman ini buat konten saya aja jadi kelihatannya ini agak-agak apa jorok atau gimana aja tapi sebenarnya tidak gue ini cuman buat konten saya aja ya buat contoh aja tuh ya ini produk dari Bu Inana kalau kalian kalau misalkan yang di rumah pengen nyobain rasanya banyak varian rasanya banyak varian rasanya gue cuman saya disini barusan bikin apa rasa green tea nya aja ada green tea ada rasa milk susu terus ada juga yang rasa coklat ada juga yang rasa pedas juga gue nah kalau penasaran gimana pengen nyobain rasanya tinggal di chat aja ke WA saya gue ya nah pokoknya nanti tinggal chat ke WA yang ada di bawah oke gue tuh ini harganya cuman 17k aja tuh cemilan baru ini gue dari bahan pisang gue oke gue kita akan cobain gimana rasanya gue nana chip rasa green tea oke nah tadi udah mateng saya rasa nggak aja langsung masukkan ke dalam kemasannya gue nih coba Kak Andi cicipin gimana rasanya Kak Andi cobaan Kak Andi gimana rasanya Kak Andi yang nasi luar o ok kita akan cobain kita akan cobain sekarang kamu gak mau diam baru ini oke kita akan cobain diminutup ini yang hmm 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 pokoknya hmm 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 coba harusnya sekali lagi ini harga satu kemasan harganya 17k aja gue ya dijual nah hmm hmm kalau ada yang penasaran ingin cobain rasanya ini nomor WA nya langsung mesin aja kalau sekitar canjur kita langsung bisa anterin gue kalau misalkan di luar kota kita bisa dipaketin gue ya coba lagi kangen di penennya oh kangennya boti jadi 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 barusan itu cuma tutorial buat konten aja gue yang sebenarnya itu bener-bener steril cara pembuatannya cara menggorengnya dan cara pengolahannya gue soalnya udah ada beberapa karyawan ya kita bikin home industry gitu gue oke dan kebetulan saya yang menjadi resellernya gue ya oke gue itu pokoknya ini aneka ragam rasanya bermacam-macam ada yang rasa susu ada pedas coklat terus ini gerinti tak bisa ditinggali tinggal tingginya bisa baca tuh disini tulisannya juga tuh motivasi semua gue ya saya sengaja bikin motivasi semua disini tuh semangat ya kamu pasti bisa eh pokoknya ditunggu pemesanan gue oke kita habisin ini cocoknya cintai saya mau ya ayo cintai nah hmm 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 bener-bener enak gue wah wah saya lupa nih saya sisain sedikit buat kameramen nah nih salah aja disini buat kameramen oke gue konten kali ini cukup sampai disini dulu saya cekan terus konten-konten selanjutnya yang bakal lebih seru dan lebih menarik gue jangan lupa pemesanan bisa lewat WA gue nah voy in clones chip temen